Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan calon nomor urut 5 Muhammad Edy Utomo Abbasari dalam pemilu kada Kabupaten Tegal, Kamis 5 Desember 2013 Dalam kesimpulan putusannya, Mahkamah beranggapan pokok permohonan pemohon tidak beralasan hukum Salah satu dalilah menurut Mahkamah tidak beralasan hukum yakni tentang adanya kampanye hitam yang dilakukan pasangan Etusus Mono Umi Aziza selaku pihak terkait Sesuai fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa kampanye hitam seperti yang didalilkan oleh pemohon tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan nasif sehingga mempengaruhi peralian suara pemohon Mahkamah pun dalam persidangan tidak menemukan fakta adanya laporan kampanye hitam ke Panwas sehingga dalil tersebut akhirnya dinatakan tidak beralasan hukum oleh Mahkamah Sementara itu, terkait adanya perbedaan hasil quick count dengan hasil rekapturasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tegal sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Dan, Mahkamah menganggap memang benar telah terjadi permasalahan pada server yang digunakan untuk quick count sehingga mengakibatkan kekeliruan hasil penghitungan suara cepat tersebut Tidak sahanya penggunaan hasil hitung cepat juga ditegaskan lewat ketentuan dalam Undang-Undang Pemda yang menyatakan KPU tetap harus melakukan penghitungan manual meskipun dilaksanakan quick count Yustin Nurul Agustin, MKTV News, laporkan